Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Mangidai Oke di kesempatan Pagi ini Semoga aja Kalian itu semuanya sehat ya Dan Seperti biasa Pekerjaan harian Saya mengurus Mengasih pakan Untuk burung-burung yang Hasil saya odopsi dari hutan Untuk kali ini Saya mau mengasih Pakan Untuk burung-burung ini Coba kalian lihat Ini sejenisnya burung Kutilang Jitot Dan untuk kali ini Coba kita untuk membedakan Untuk mengenal mana Jenis kelamin jantan Dan kelamin betina Untuk kutilang Burung kutilang Biasanya kalau jantan itu Kuning bulu Bulu kuning ini dari pantatnya Lebih peka Lebih kuning Dan coba kalian lihat Dan parunya itu Agak lonjong Parunya agak lonjong Dan biasanya Jadi si jambulnya itu Lebih tinggi daripada Si betina Kalau pejantan Untuk pejantan Jadi jambulnya ini Lebih tinggi ya kawan Lebih tinggi Dan Dari belakang Warna kuningnya itu Lebih cerah Kalau si pejantan Daripada si betina Coba kita lihat ya Yang ini Saya kirakan Betina ya Kenapa Jadi si jambulnya ini Jadi si jambulnya ini Tidak terlalu tinggi Dan ininya Parunya itu lurus Sedikit lurus ya Dan ininya juga Tidak terlalu peka Gitu Jadi ini Betina Dan yang itu Adalah pejantan Oke Jenisnya jantan Dan ini Baru berusia Paling 2 minggu setengahan ya Jadi ini usianya 14 hari Lebih 14 hari lebih 14-15 Dan Ini bulunya masih Apa Masih pendek-pendek ya Oke Coba kalian lihat Oke Oke kita kasih Pakan Dan saya Seperti biasa Pakan yang saya kasih Adalah pur Yang dicampur keroto Yang mana keroto itu Untuk hanyir Biar Ada vitamin ya Untuk bulunya juga Jadi cepat tumbuh Jadi cepat tumbuh Kalau keroto ya Dan saya kasih Dari Apa Satu hari itu Biasanya perawatan Yang seperti ini Saya kasih Pakan Dalam tali Yang saya Lagi saya jemur Itu sejenis burung Eot Ini sejenis burung Eot Coba kalian lihat Parunya Besar Matanya biru Dan badannya itu hitam Hitam banget Oke Mantap Yuk Kita lanjut lagi Kita lihat lagi Burung yang Dua Lagi Ini dia Kebetulan Barusan habis Sedih Dimandiin Sama saya Dan ini Namanya si Alung Dikanakan kenapa Namanya ini si Alung Dia jatuh terjatuh ya Dari ini Jadi kalau bahasa sadari saya Alung itu dilempar ya Dilempar angin Oke Ini usianya Baru Dua bulan Dan itu Dia lagi turun bulu ya Mabung Mantap sekali Dan itu Satu lagi Si kecil mungil Ini dia Ini adalah burung Perenjak Yang saya adopsi Tadi malam ya Malam tadi saya adopsi Dan maaf Saya bisa Enggak Enggak bisa melihatkan Proses Pengambilannya Lalu kita Lihat lagi Di sebelah sini Saya masih punya Saya masih Melestarikan Burung-burung kecil Ini dia Ini sejenis burung Burung perenjak Oke Lalu uncatan Halal iber Jadi indah banget Jadi saya bisa Moving suara-suara Mereka Dan seperti biasa Itu saya kasih pakan Keroto Dan Pur juga Biar lebih Cepat ke pur Saya gulai Saya Aduk Si keroto itu Sama pur Jadi Dalam Empat hari Dia langsung bisa Makan Dan kegiatan saya Setelah Mengasih pakan Seperti biasa Saya mengurus Tanaman-tanaman Yang Biasa saya Urus Ini adalah Kelapa Kelapa kuning Dan ini masih Bibit-bibitnya Oke Ini bongsai Wah Bongsai Ini mantap Kawani Bongsai Ini Berusia Baru Satu tahun Delapan bulan Baru Satu tahun Delapan bulan Dan itu Banyak Saya Ngoleksi Tanaman-tanaman Dari Kelapa Nah itu Biar Lebih sejuk Dan menarik Di Halaman Rumah Oke Nah Seperti itu Keseharian saya Sahabatku Terima kasih Untuk Semuanya Kawan Buat Bang Jabon Hunter Salam Salam pagi Semoga saja Kalian Sehat semuanya Buat Bang Mister Gondrong Bang Kong Pro Yang Dipunyai channel Bang Wilan Salam Salam Semuanya Semoga saja Hari ini Kalian Sehat selalu Dimudahkan Milik dan Rizikinya Dan terima kasih Sudah Sedia Mendukung Channelnya Saya Oke Mungkin Saya cukupkan Saja Ya Kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Deng comfortable Nam� Masuk Denguk airplane